Hai Sekarang sudah menunggu ini tes-tes dulu ya tes-tes dulu ke belum diudah ya Hai belum Hai privat ini Oke oke ini Pak Eko presiden ya oke Oke tes-tes-tes Hai tuh mati lantung di titik-titian Oh enggak dimatiin udah ya Oke Bismillahirrohmanirrohim ya assalamualaikum teman-teman ini masih coba-coba dulu ya ya sudah ada 10 ya sudah ada 10 yang nonton ini dia eh assalamualaikum nih teman-teman apa kabarnya selasa yang indah cekson dulu cekson dulu ya ini Pak Eko dibelakang saya presidennya berarti kalau saya saja di CEO nih waduh dari Bali iluhwati udah dateng nih ada dateng ke Terima kasih Oke eh iya eh Mbak Zainab seragen dan nonton ya iya selamat bergabung Iya ini baru saya baru pertama di sini nih diminta untuk mengisi tentang produk baru agro dimana masih banyak yang bertanya masih banyak yang ingin tahu masih banyak yang belum tahu bahkan cara penggunaannya ataupun barangkali ini produknya juga belum tahu ya nanti kita bedah satu persatu ya mudah-mudahan hari ini pada ceria semua sinyalnya juga ceria semua ya Iya ini banyak yang dateng ya Oke temanggung dateng cekampek Halo Mbak Reni Assalamualaikum apa kabar udah bisa nyambung ya di Facebook ya Hai Oke Banyumas boleh juga ya Monggo silahkan ya 63 yang sudah langsung mendengarkan live di sini Terima kasih semuanya salam buat teman-teman yang mungkin barangkali tadi WA saya nggak sempat bisa untuk langsung tapi materinya tersimpan di Facebook ini jadi bisa dilihat nanti walau tidak langsung ya Oke Bu Farida menonton ya silahkan Ibu kemudian ya masih ada beberapa ini insyaallah kita jam 10 ya disini ruangannya masih baru ya dibuat oleh khusus untuk ada beberapa ruangan 123 termasuk yang sedang live juga Pak Agus disini jadi ada 4 ya Insyaallah kita jam 10 ya 10 lewat satu menit lah ya lewat satu menit Insyaallah kita mulai Iya Oke sudah beberapa bergabung dengan kita Iya semangat pagi semuanya teman-teman di seluruh Nusantara Bahkan ada yang dari luar ya dari luar bergabung dengan kita Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua Ya pemahaman tentang produk baru yang sudah diberikan Digulirkan oleh PT Naturan Nusantara Ya hari ini kita sudah Melaunching 2 produk baru justru untuk agro Yaitu tentang Fuitop Yang kedua adalah tentang BSA Ya tentang BSA ini cek dulu suaranya teman-teman cek dulu suaranya Suara saya bagaimana di tempat yang baru dengan laptop yang baru juga Saya juga masih menyesuaikan tempatnya karena latar belakang saya tadi hijau Jadi saya pakai baju hijau masih belum Belum apa namanya belum matching Jadi saya pindah ke yang latar belakangnya Warnanya seperti sekarang ini supaya nanti nampak Mungkin wajah saya ya bisa terlihat dengan jelas Oke ya dari kerawang hadir Oke semangat pagi semua teman-teman Ya ini mudah-mudahan Sedang Menonton semua di teman-teman semua Ya produknya ini adalah yang kemasan 100 gram Fuitop Fuitop ini adalah produk yang terbaru dari NASA Ya terlihat ya Yang kedua adalah nanti akan saya singgung Yaitu biang subur alami Nah ini Biang subur alami Kita bedah dua-duanya pelan-pelan Ya mudah-mudahan Sinyal di tempat teman-teman semua bagus Ya Tiga menit lagi Saya diminta untuk tiga menit lagi Oke saya persiapan Kurang lebih tiga menit lagi Ya akan saya mulai Oke suaranya jelas ya teman-teman semua Sangat jelas sekali Terima kasih Terima kasih Ya saya khawatirnya Kurang jelas Karena di tempat yang lain Ada yang mengatakan suara saya Kurang jelas ya Barangkali ada beberapa banyak faktor ya Tapi ruangan yang terbaru ini Ada yang Empat ruangan yang bersamaan Kita nanti membantu untuk teman-teman semua Supaya kita bisa siaran secara Bagus Suaranya bisa didengar dengan bagus Dan materinya bisa Terserap dengan baik Dikunyah pelan-pelan Jadi Tidak terbulu waktu Ya sehingga bisa Nanti diulang lagi Oke Purbalingga hadir Belora hadir Ya Banyuwangi datang Sinyalnya oke Ya Bengkulu hadir Ya terima kasih Jelas ya Ya Oke Mitra Jambi Ya datang Medan juga hadir Oke terima kasih Kawasan Bromo Ya terima kasih Tangerang Banten hadir Ya terima kasih Oke terima kasih Dua menit lagi Insya Allah saya mulai Yaitu tentang produk baru PT Natural Nusantara Yaitu tentang Yang pertama nanti akan saya ceritakan tentang Free Top Ya Free Top Yang kedua Adalah tentang BSA Yaitu Biang Subur Alami Ya ini adalah kemasan Free Top yang 100 gram Yang ini adalah kemasan 150 gram Oke Mas Awan hadir Terima kasih ya Dari Subang hadir Wah ini Saya nunggu Satenya nih Kalau kesinan ya Oke Oke Pak Presiden Eko Zulkifli Nge hadir Terima kasih Pak Eko Sambil menyimak Materi saya Sekaligus ngecek suara saya Barangkali Ada yang masih kurang pas Atau sininya kurang pas Mohon duduk nanti dengan Nyaman Biar kita bisa Berbagi Ataupun sharing kepada teman-teman semua Baik teman-teman Saya bisa mulai Mudah-mudahan bisa kita Nikmati Ya Tentang produk baru NASA ini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Teman-teman semua Yang ada di seluruh Nusantara Maupun yang ada di luar Ya Mudah-mudahan hari ini Adalah hari yang penuh kebahagiaan Dan penuh keberkahan Untuk kita semuanya Dimana hari ini Kita berbagi Sharing Tentang produk baru agro Ya Tentang produk baru agro Yang ingin saya sampaikan disini Ada dua Yaitu tentang free top Dan tentang BSA Ya Saya mulai dari yang pertama Yaitu tentang Free top Ya Ceknya Di mana mas Disini ya Eh image dulu Ya Ini saya lagi belajar juga nih Kita nyoba Ya Kemudian Ya Oke Ya Ini adalah produk yang nanti akan kita kupas Yang satu adalah untuk Semuanya Dua-duanya adalah Keunikannya adalah Semuanya adalah semprot Ya Semuanya adalah semprot Kemudian Yang satu Khusus untuk tanaman buah Yang satu adalah Seperti pada umumnya Untuk kita semprotkan Yaitu POC Tetapi dalam bentuk semuanya serbu Bedanya dengan green star apa Dan lain sebagainya Nanti kita Lihat Bersama-sama Ya Baik Ya Kita mulai dulu Dengan free top Ya Kita mulai dulu Dengan free top Ini adalah free top Ya Kemasannya ada beberapa macam Ada yang satu kilogram Dan ada yang Seratus kilogram Ya Jadi ada dua kemasan Yang kita tawarkan Kepada teman-teman semua Disini Adalah Dua kemasan Ya Ada dua kemasan Ya Ini adalah free top Dimana free top ini Adalah bentuknya serbu biru Seperti itu Ya Warnanya biru Jadi cukup menarik ini Warnanya biru Tinggal diaduk di air Sehingga nanti Tinggal kita semprotkan Ya Nah Kemudian Kita bisa lihat Yang berikutnya Apa itu free top Ya Free top adalah Suatu revolusi nutrisi Super ion Nutrisi super ion Yang cepat Terserap oleh daun Serta seluruh tanaman Jadi tidak hanya daun Tetapi juga bisa ranting Juga bisa dengan bagian batang Ya Jadi bisa disemprotkan Keseluruh bagian tanaman Kecuali bagian bawah Ya Kalau terpaksa pun Bisa juga Seperti POC yang kita kocorkan Namun jarang Ini akan lebih efektif Kalau kita Semprotkan ke daun Plus Seluruh tanaman Jadi bisa ke seluruh tanaman Ya Kemudian Ya Free top ini Ya Free top ini Adalah Sudah mengikuti Alur Pilufatisasi Tingkat 2 Dimana ini Diformulasikan Dengan Kandungan Unsur Makro Yang tinggi Ya Unsur makro Yang tinggi Kalau pada Power Nutrisi Itu sudah Mengikuti Alur Pilufatisasi Tingkat 3 Ya Barangkali teman-teman Sudah mengikuti Google Meet Saya Di Power Nutrisi Bahwa Alur di Power Nutrisi Adalah Pilufatisasi Tingkat 3 Sementara 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 di Free top ini Pilufatisasi Tingkat 2 Plus Kandungan Unsur Harah Makro Yang tinggi Ya Jadi ada Perbedaan Di situ Yang di Free top Adalah Pilufatisasi Tingkat 2 Kemudian Di Power Nutrisi Adalah Formulasinya Tingkat 2 Plus Pupuk Makro Jadi ada Kelebihannya Juga Yaitu Pupuk Makro Kemudian Tadi Saya sebutkan Bahwa ada 2 Kemasan di sini Ya ada 2 Kemasan di sini Yang pertama adalah Kemasan 100 gram Ya 100 gram Serta Kemasan 1 kilogram Jadi kita Tawarkan pada Teman-teman Semuanya Di lapangan Adalah Kita Ada 2 Kemasan Yaitu Kemasan 100 gram Dan Kemasan 1 kilogram Free top Sebelum Saya menjelaskan Kepada Tanaman Kepada Apa itu Free top Dan sebagainya Alangkah Bagusnya Alangkah Baiknya Kita mengetahui Tentang fase Fase Pertumbuhan Terlebih dahulu Kita Lihat di sini Adalah Setiap Tanaman Terutama Yang diambil Buahnya Maupun Bunganya Itu akan Mengalami Suatu Fase Pertumbuhan Ada 2 Yang pertama Adalah Fase Vegetatif Dimana Fase Vegetatif Ini Terjadi Perkembangan Akar Daun 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 Batang Baru Ya Utamanya Ini Biasanya Pada Tanaman Tanaman Yang di Awal-awal Tanaman Itu 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 Mengalami Mengalami Suatu Fase Terlebih dahulu Yaitu Fase Vegetatif Ini Biasanya Dibantu Oleh Super NASA Itu Biasanya Tema Yang Saya Sampaikan Dulu Adalah Di Bulan Juni Tentang Super NASA Tentang Manfaatnya Super NASA Membantu Fase Vegetatif Ini Akan Jauh Lebih Cepat Yaitu Untuk Perkembangan Akar Daun Dan Batang Baru Dan Biasanya Disini Terjadi Tiga Proses Pembelahan Sel Perpanjangan Sel Dan Diferensiasi Sel Ya Diferensiasi Sel Ya Ini Ya Gambarnya Ya Ini Ada Fase Vegetatif Saya Kembali Kepada Fase Vegetatif Dimana Perkembangan Yang Akan Dibantu Pada Fase Vegetatif Ini Mulai Dari Setelah Tanam Adalah Akar Batang Dan Daunnya Ya Ini Adalah Peran Super NASA Sudah Saya Jelaskan Di Bulan Juni Yaitu Tema Tentang Super NASA Dalam Rangga Musim Kemarau 2020 Ya Jadi Fase Vegetatif Ini Adalah Terjadi Saya Ulang Lagi Adalah Tiga Proses Yang Penting Yaitu Pembelahan Sel Perpanjangan Sel Serta Diferenci Sel Ya Ini Ada Tiga Di Situ Nah Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Adalah Ya Yang Kita Buka Slide Yang Berikutnya Sambil Pelan Pelan Ya Fase Generatif Tadi Adalah Fase Vegetatif Sekarang Kita Akan Memasuki Fase Generatif Atau Fase Reproduktif Yaitu Terjadinya Pembentukan Dan Perkembangan Kuncup Bunga Bunga Buah Dan Biji Ya Saya ulang sekali lagi Kuncup Bunga Bunga Buah Dan Biji Ya Dan proses ini Ada Proses Pembesaran Pendewasaan Struktur Jaringan Makanan Akar Dan Batang Yang Berdaging Jadi Kira-kira Seperti itu Jadi Fase Generatif Ini Adalah Yaitu Perkembangan Dan Pembentukan Kuncup Bunga Bunga Buah Dan Biji Ada Empat Di sini Nah Ini adalah Fase Pada umumnya Pada tanaman-tanaman Yang Mengarah Ke Buah Ya Mengarah Ke Buah Ya Nah Saya lanjutkan Kita Lihat bahwa Jelas Itu ada Dua Fase Yaitu Fase Vegetatif Dan Fase Generatif Ya Kemudian Kapan Kita Bisa Menggunakan Free Top Ini Ya Tentu Saja Seperti Halnya Kita Menggunakan Power Nutrisi Yaitu Kita Bisa Semprotkan Pada Tanaman Saat Memasuki Fase Generatif Ya Kapan Itu Diberikan Ya Kalau Misalnya Kita Bilang Seperti Ini Pada Tanaman Padi Pada Tanaman Padi Itu Ada Dua Fase Yang Terlihat Jelas Yaitu Fase Vegetatif Dan Fase Generatif Kapan Masuknya Power Nutrisi Pada Tanaman Padi Biasanya Kita Gunakan Power Nutrisi Ini Masuk Pada Tanaman Padi Adalah Di Di Usia Kurang Lebih Sekitar 32 Sampai 35 Hari Lalu Kapan Fruitop Ini Bisa Diberikan Pada Tanaman Kita Pada Tanaman Padi Kurang Lebih Sama Lalu Bagaimana Cara Menghitungnya Kurang Lebih Kita Cari Misalnya Pada Tanaman Padi Biasanya Itu Umurnya Yang kita Ambil Yang 90 Hari Ya 90 Hari Maka Sepertiganya Kurang Lebih Sepertiganya Itu Sudah Mulai Mendekati Masuk Ke Fase Generatif Ya Kurang Lebih Sepertiganya Jadi Umur Sekitar 30 Kalau Umurnya 30 90 Hari Tanaman Padinya Maka Akan Masuk Fruitop Ini Di Usia Sekitar 30 Yaitu Mirip Dengan Power Nutrisi Yaitu 32 Dan 35 Ya Ini Disemprotkan Ini Disemprotkan Jadi Fruitop Ini Disemprotkan Dosis Yang Biasanya Digunakan Yang Kita Sarankan Adalah 2 Gram Per Liter Air Ya Kurang Lebih Kita Gunakan 2 Gram Per Liter Air Kalau Mungkin Kita Kesulitan Pakai Gram Bisa Kita Gunakan Dengan Kurang Lebih Setengah Ataupun Sepertiga Setengah Peres Atau Sepertiga Sendok Teh Ya Kurang Lebih Per Liter Air Ini Per liter Air Berapa Kita Gunakan Air Berapa Tinggal Kita Kurang Lebih Sekitar 2 Gram Atau Sepertiga Sendok Atau Setengah Sendok Peres Teh Sendoknya Sendok Teh Dan Akan Lebih Optimal Bila Ditambah Atau Dibantu Dengan Hormonik Atau Green Star Jadi Ini Mirip Dengan PUC Nasa Bisa Ditambahkan Disitu Juga Hormonik Ataupun Green Star Hormonik Bisa Satu Tutup Satengah Sampai Satu Sasset Ini Bisa Dicampurkan Dua Hormonik Ini Atau Green Star Ini Bisa Dicampurkan Disitu Ini Fruit Top Dosisnya Adalah Sekitar 2 Gram Per Liter Air Atau Kurang Lebih Sekitar 1 Per 3 Sendok Teh Atau Setengah Sendok Teh Peres Bukan Munjung Tapi Peres Nah Kita Lihat Yang Berikutnya Lalu Kapan Ini Diberikan Fruit Top Ini Kita Bisa Berikan Sekitar 1 Sampai 2 Minggu Sekali Untuk Tanaman Semusim Ini Kayaknya Belum Berganti Tapi Nggak Apa Nanti Sepertinya Ada Dili Tapi Biasalah Kemudian Kita Lihat Kita Lihat Disini Fruit Top Ini Bisa Dilakukan Diberikan Setiap 1 Sampai 2 Minggu Sekali Pada Tanaman Semusim Mohon Diperhatikan Mohon Diperhatikan Tadi Adalah Tanaman Yang Sudah Mau Memasuki Musim Fase Vegetatif Fase Vegetatif Oh Maaf Fase Generatif Fase Generatif Jadi Bisa Diberikan Pada Tanaman Satu Minggu Sekali Pada Tanaman Semusim Terutama Pada Fase Generatif Fase Generatif Ini yang kita Berikan Disitu Pada Tanaman Padi Kurang Lebih Sekitar Sepertiganya Dari Musim Terutama 32 35 Hari Nah Kemudian Untuk Tanaman Tanaman Yang Memang Tanaman Buah Begitu Setelah Diberikan Apa Namanya Dipanen Kemudian Dipangkas Masukkan Terutama Atau Mungkin Sudah Mulai Masuk Di Fase Generatif Ya Nah Kemudian Diberikan 2-3 Bulan Sekali Pada Tanaman Buah Di Lahan Ya Ini Tentu saja Perlakuannya Berbeda Biasanya Tanamannya Sudah Besar Maka Diberikan Disemprotkan Ya 2-3 Bulan Sekali Pada Tanaman Buah Di Lahan Sedangkan Pada Tanaman Perkebunan Kita Bisa Berikan 3-6 Bulan Sekali Ya Tentu saja Kalau Ini Disemprotkan Pada Bagian-bagian Yang Memang Bisa Disemprotkan Ya Dan Tanamannya Tidak Terlalu Tinggi Ya Yang Bisa Kita Semprotkan Ya Lalu Bagaimana Dengan Penggunaan Dengan Power Nutrisi Bisa Digabungkan Tetapi Yang Fruit top Disemprotkan Yang Power Dikocorkan Atau Dicampur Dengan Air Disiramkan Di tanah Ya Seperti Itu Ya Kemudian Kita Lihat Lagi Ya Fruit top Ini Ya Kami Sarankan Kami Sarankan Bisa Untuk Bunga Dan Bisa Untuk Buah Ya Bisa Untuk Bunga Dan Bisa Untuk Buah Jadi Untuk Bunga Mawar Ataupun Melati Misalnya Begitu Ataupun Anggrek Ini Bisa Kita Semprot Dengan Fruit top Ya Kita Bisa Semprot Dengan Fruit top Jadi Fruit top Ini Bisa Untuk Buah Dan Juga Bisa Untuk Bunga Karena Proses Generatif Itu Proses Dimana Tadi Sudah Saya Sampaikan Adalah Untuk Kuncup Bunga Bunga Buah Dan Biji Jadi Ini Bisa Digunakan Untuk Bunga Dan Buah Ya Untuk Biji Bisa Bisa Ya Tetapi Biasanya Itu Pembenihan Misalnya Pada Tanaman Tanaman Tertentu Yang Diambil Bijinya Untuk Pembenihan Ya Jadi Fruitop Ini Perlakuannya Adalah Disemprotkan Pada Bagian Daun Ya Dosisnya Adalah Kurang lebih Sekitar 2 gram Per liter Air Ya Kemudian Disemprotkan Semua Pada Bagian Daun Dan Seluruh Bagian Tanaman Kecuali Di akar Kita Sarankan Di bagian Daun Dan Ranting Batang Dan Ya Saya rasa Ada Pertanyaan Monggo Silahkan Kalaupun Ada Bisa Di Komen Nanti Kalau ada Waktu Kita Nanti Akan Jawab Pertanyaannya Ya Selanjutnya Kita Lihat Kita Berpindah Untuk Ketanaman Ketanaman BSA Nanti Kita Akan Jelaskan Lagi Leponan Plan Kita Lihat Speknya Satu Per satu Sehingga Tidak Nanti Pisah Pisah Dulu Baru Nanti Tentang Bagaimana Dengan Pupuk Pupuk Yang Lain Ya Baik Kita Berpindah Dulu Ke BSA Yaitu Biang Subur Alami Yaitu Biangnya Pupuk Organik Cair Jadi Ini Sebetulnya Pupuk Serbuk Yang Digunakan Untuk Cairan Ya Mesti Dicampur Dengan Air Ya Mesti Dicampur Dengan Air Nah Kemudian Ya BSA BSA Ini Kita Lihat Caranya Adalah Dengan Mengambil Satu kotak BSA Kurang lebih Tingginya Adalah 150 gram Beratnya Adalah 150 gram Ini Kita Ambil Kita Ambil Bungkusnya Kita Keluarkan Kita Masukkan Kedalam Air Kurang lebih Sekitar 3 liter 3 liter Ya Kemudian Kita Diamkan Kurang lebih Seminggu Ya Setelah Seminggu Baru Nanti Kita Ambil Kurang lebih Sekitar Satu Tutup Botol Itu Kita Pakai Tutup Botol BOC Boleh Pakai Botol Hormoni Boleh Pakai Botol Viterna Boleh Jadi Kurang lebih Sekitar Satu Tutup Botol Untuk Kurang lebih 2 liter Air Ya Baru Nanti Kita Semprotkan Ya Kalau Untuk Satu Tengki Kurang lebih Kebutuhannya Antara 2 Sampai 5 Tutup Ya Kurang lebih Ya Jadi Nanti Kalau Nanti Setelah Dihitung Hitung Maka Dalam Satu Hektar Ya Satu Hektar Ini Cukup Dengan Menggunakan Dua Kotak BSA Ini Jadi Dua Kotak Ini Atau Satu Kotak Ini Satu Kotak Ini Kurang lebih Cukup Untuk Kurang lebih Setengah Hektar Ya Kurang lebih Untuk Setengah Hektar Ya Caranya Seperti Itu Jadi Direndam Dulu Dalam Air Ya 3 liter Ya Kalau Ini Kita Bagi Tiga Berarti 50 gram 50 gram Dalam Satu Liter Air Habis Itu Baru Kemudian Kita Ambil Setiap Kurang lebih Satu Tutup Botol Untuk 2 Sampai 3 Liter Air Baru Kemudian Satu Tengki Semprot Ini Korong lebih 4 Sampai 5 Tutup Ya Nah Ini Dua Kotak Ini Cukup Untuk Satu Hektar Jadi Sangat Ngirit Sangat Mudah Ya Dan Bisa Ditambahkan Dengan Hormonik Boleh Ya Boleh Ditambahkan Dengan Hormonik Ya Jadi Ini Adalah BSA Biang Subur Alami Ya Ya Ini Adalah BSA Nah Sederhananya Akan Saya Katakan Begini BSA Ini Adalah Biang Subur Alami Ringan Di kantong Mutu Berkualitas Dan Mudah Pengirimannya Ya Artinya Apa Artinya Adalah Sebetulnya Ini Kurang lebih Mirip Dengan POC NASA Tetapi Karena Banyaknya Permintaan Permintaan Yang POC NASA Ini Ya Tapi Karena Kesulitan Pengiriman Maka Kemi Buatkan PT Natural Nusantara Membuatkan Yaitu Biang Subur Alami Agar Mudah Digunakan Di Seluruh Indonesia Bahkan Mungkin Di Seluruh Dunia Ya BSA Bisa 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 Kemudian Untuk Kembali Kepada Fruit Top Kembali Kepada Fruit Top Bagaimana Dengan Penggunaan Fruit Top Ini Dibandingkan Dengan Power Nutrisi Power Nutrisi Dan Fruit Top Tidak Dibandingkan Jadi Fruit Top Ini Disemprotkan Di Atasnya Setelah Memasuki Fase Generatif Juga Pada Power Nutrisi Kita Bisa Juga Gunakan Dikocorkan Setelah Masuk Fase Generatif Kemudian Fruit Top Ini Bisa Dicampurkan Dengan Hormonik Kemudian Bisa Juga Dicampurkan Dengan Green Star Bisa Setengah Sasset Sampai Satu Sasset Bisa Dicampurkan Sehingga Sekali Penyemprotan Bisa Digunakan Bersamaan Kemudian Pilihannya Jadi Agak Banyak Teman-teman Semua Yang pertama Adalah Poc Nasa Dan Hormonik Yang kedua Ada Green Star Yang ketiga Adalah Green Star Dan Hormonik Yang keempat Adalah Biang Subur Alami Plus Hormonik Kemudian BSA Biang Subur Alami Plus Green Star Sedangkan Fruit Top Ini Ya Karena Ini Untuk Tanaman Buah Bisa Dicampurkan Juga Dengan Hormonik Dan Bisa Juga Dicampurkan Dengan Green Star Ya Nah Teman-teman Semua Bila Mana Kita Sering Mengadakan Testimoni Dan lain sebagainya Ada Beberapa Hal Yang perlu Saya Sampaikan Disini Ya Ada Yang langsung Bisa Diminum Seperti Teman-teman Semua Ketahui Mungkin Di Beberapa Seminar Maupun Di Berbagai Pertemuan Yang lainnya Tentang Agro Bahkan Bisa Diminum Nah Mohon Maaf Untuk Teman-teman Semua Khusus Untuk Yang Free Top Ini Sekali Lagi Jangan Diminum Karena Ini Mengandung Pupuk Makro Jadi Nanti Salah Besar Tidak Disarankan Kami Tidak Menyarankan Untuk Free Top Ini Diminum Atau Dicampur Dengan Air Dan Minum Seperti Mungkin Produk-produk Yang Sebelumnya Termasuk Dengan Biang Subur Alami Ini Sebaiknya Kami Sarankan Juga Tidak Untuk Diminum Jadi Kadang-kadang Ada Teman-teman Semuanya Membelikan Tesimoni Bahwa Yang Namanya Pupuk Organik Itu Dua Produk Ini Belum Tentu Bisa Diminum Karena Ini Ada Kandungan Nitrogen Mengandung Unsur Haram Makro Jadi Nanti Bisa Keracunan Teman-teman Semua Jangan Sekali-sekali Untuk Mencoba Untuk Diminum Ini Kurang Baik Untuk Kesehatan Nah Teman-teman Ini Sudah Ada Dua Tadi Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Pertemuan Ini Bisa Memberikan Manfaat Buat Teman-teman Semua Barangkali Ini Ada Pertanyaan Boleh Dicampur Dengan Pupuk Kimia Pak Ya Sementara Ini Saya Jawab Fruit Top Sendiri Yang Pupuk Kimia Sendiri Atau Pestisida Kimia Sendiri Karena Ini Beda Mengapa BSA Mesti Direndam Satu Minggu Pak Ya Sementara Ini Saya Jawab Dulu Wajib Wajib Direndam Selama Satu Minggu Dicampur BSA Dicampur Boleh Boleh Ya Kemudian Pertanyaan Yang Lain Lagi Oke Apalagi Kenapa Harus Direndam Dulu Supaya Seperti Kita Ketau Barangkali Google Meet Saya Di Super Nasa Maupun Di Power Nutrisi Kita Sampaikan Bahwa Semua Tanaman Tidak Bisa Mengambil Pupuk Secara Langsung Yang Kita Berikan Artinya Pupuk Yang Kita Berikan Dia Harus Dipecah Dulu Menjadi Ionik Dan Kation Dan Anion Berbentuk Ion Memang Super Nasa Kemudian Power Nutrisi Dan Sekarang Ada Fruit Top Dan Biang Subur Alami Ini Semuanya Bersifat Ionik Artinya Memang Sifatnya Adalah Ion Tetapi Belum Terpecah Kalau Belum Terkena Air Jadi Kan Kita Membutuhkan Air Untuk Memecah Ionik Ini Menjadi Benar-benar Kation Dan Anion Yang Nanti Akan Mudah Diserap Oleh Tanaman Saya Kasih Contoh Kacang Rebus Ini Ilmu Kacang Rebus Kacang Rebus Itu Ada Kulitnya Orang Kalau Mau Makan Kacang Rebus Tidak Bisa Langsung Dimakan Tetapi Dia Harus Buka Dulu Kulitnya Ambil Isinya Baru Dimakan Sama Seperti Tanaman Walau Ini Adalah Sifatnya Ionik Sifatnya Ionik Maka Perlu Dicampur Dengan Air Dulu Ya Paling Aman Adalah Direndam Selama Seminggu Ya Kalau Fruytop Ini Diminta BSA BSA Ini Direndam Selama Seminggu Ya Ini Adalah Keunikan Daripada BSA Jadi Direndam Seminggu Kalau SuperNasa Dan Power Nutrisi Bisa Satu Sampai Dua Hari Ya Perendaman Ya Kalau Begitu Ya Kemudian Paket Tanaman Kopi Aplikasi Fruytop Gimana Pak Untuk Tanaman Kopi Ya Ini Bisa Disemprotkan Setelah Tanaman Kopi Panen Dilakukan Pemangkasan Dilakukan Pembumbunan Dilakukan Pemberian Dolomit Ataupun Zioid Dinaikan Bumbun Pangkas Nah Baru Kemudian SuperNasanya Atau Grandulnya Masuk NPK Masuk Setelah Satu Sampai Dua Bulan Berikutnya Karena Nanti Akan Panen Di Bulan Bulan Sembilan Bulan Setelahnya Atau Sepuluh Bulan Sebeluhnya Maka Setelah Tiga Bulan Dari Pemberian SuperNasa Tadi Balurah Masuk Fruitop Tadi Disemprotkan Ya Fruitop Tadi Disemprotkan Atau Mungkin Dibarengi Dengan Power Nutrisi Boleh Ya Ini Saya Agak Lompat Lompat Gak Apa Untuk Tanaman Buah Durian Apakah Boleh Dicampur Dengan NPK Sama KCL BSA Ya Prinsipnya Boleh Ya Pak Wito Ya Prinsipnya Boleh Tetapi Waktu Pemberiannya Bukan Waktu Jadi Setelah Direndam Satu Minggu Nah Kemudian Waktu Pengocorannya Kepada Tanaman Durian Pada Saat Mau Dikocorkan Baru NPK Nya Atau KCL Masuk Itu Gak Apa-apa Tetapi Bukan Direndam Jadi Setelah Direndam Satu Minggu Kemudian Diambil Dengan Dua Tutup Misalnya Begitu Diaduk Baru Kemudian Tambah NPK Dan KCL Baru Kemudian Disiramkan Ke Tanaman Itu Boleh Ya Kemudian BSA Fungsinya Seperti Pock Oke Ini Semua Tanaman Ya Bu Arum Ya Untuk Semua Tanaman Ya Kurang Lebih Sama Seperti Poc Hanya Bentuknya Adalah Serbuk Yang Dicairkan Serbuk Yang Dicairkan Jadi Mirip Kurang Lebih Ya Ini Ada Mas Arianto Untuk Daun Anggur Ada Bercak Kekuningan Padahal Pohonnya Subur Wah Nanti Sebentar Ya Mas Arianto Kami Masih Memiliki Kendala Karena Masih Produk-produknya Masih Close Order Untuk Hama Dan Penyakitnya Ya Penggunaannya BSA Sama Kurang Lebih Kalau Penggunaannya Penyemprotannya Kurang Lebih Sama Tetapi Ada Kita Membuat Larutan Induk Terlebih Dahulu Ya Kemudian Ada Pertanyaan Mana Lagi Ya Untuk Durian Bisakah Disiram Meskipun Nggak Disemprot Untuk Produk Yang Mana Untuk Free Top Kalau Untuk Free Top Kami Sarankan Tadi Kedahun Untuk Kedahun Tetapi Boleh Juga Kalau Kepepet Seperti Itu Kita Bisa Gunakan Dengan Cara Dikocorkan Tetapi Efektifnya Didahun Ya Bisa Dicampur Dengan Kayak Sirit Pak Sodik Kiserit Ya Untuk Biang Subur Alami Tadi Sudah Saya Sampaikan Ya Dicampur Dilarutkan Dulu Setelah Satu Minggu Nah Pada Saat Mau Pengocoran Misalnya Begitu Dicampur Kemudian Disiramkan Ya Tapi Bukan Direndam Bareng Bareng Ya Hanya Pada Saat Mau Pengocoran Kalau Dengan BSA Ya Tapi Kalau Untuk Penyemprotan POC Nah Apa Namanya Penyemprotan Free Top Sebaiknya Sendiri-sendiri Karena Kiserit kan Dikocorkan Di bawah Ya Kalau Lebih Direndam Sampai Lebih dari Seminggu Boleh Enggak Ya Sementara Ini Saran Kami Adalah Tetap Seminggu Dulu Ya Tetap Seminggu Dulu Walau Mungkin Bisa Lebih Dari Seminggu Ya Tetapi Saran Kami Adalah Seminggu Dulu Direndam Jadi Kalau Kita Menyemprotkan Besok Hari Minggu Depan Maka Kita Menyemprot Hari Selasa Maka Hari Ini Selasa Hari Ini Kita Bisa Merendam Terlebih Dahulu Ye Ya Ya Mas Haryanto Mohon Maaf Kalau Untuk Anggur Tadi Saya Katakan Kita Masih Banyak Produk-produk Yang Masih Close Order Atau Mungkin Masih Dalam Proses Perizinan Tetapi Mohon Doanya Mudah-mudahan Ada Tiga Produk Yang Akan Segera Hadir Ya Akan Segera Hadir Mudah-mudahan Mohon Doanya Untuk Segera Disegerakan Karena Kita Juga Memerlukan Untuk Di Lapangannya Ya Ini Pak Hormonik Sama POC Apakah Bisa Dicampur Dengan Fungisida Fungisida Boleh Ya Boleh Tetapi Langsung Ya Pak Jadi Hormonik Dan POC Nasa Dicampur Dengan Fungisida Tetapi Ya Boleh Cuma Langsung Artinya Sekarang Kita Nyampur Sekarang Kita Nyemprot Jadi Jangan Direndam Ya Tapi Kalau Lebih Bagus Sendiri Sendiri Sekarang POC Nasa Sama Hormon Atau Duluan Fungisidanya Baru Kemudian POC Nasa Sama Hormon Karena Biar Tanamannya Juga Kaget Ya Kaget Untuk Tanaman Coklat Bagaimana Pak Caranya Kalau Untuk Tanaman Coklat Ya Tentu Saja Kita Nyemprotnya Di daun Pak Ya Nyemprotnya Di daun Fruitop Ini Bisa Kita Semprotkan Di daun Ya Kalau Disemprotkan Jadi Setelah Nanti Tanaman Coklatnya Panen Kemudian Sampahnya Cangkangnya Sudah Bisa Dimasukkan Kedalam Tanah Disimpan Disimpan Dengan Baik Supaya Tidak Ada Hamanya Nah Baru Kemudian Itu Pemangkasan Tanaman Utama Pemangkasan Tanaman Naunganya Nah Masuk Dulu Yang Namanya Supernas Atau Granulnya Ya Kalau Dengan BSA Boleh Disemprotkan Ya BSA Boleh Disemprotkan Rendam Dulu Tadi Seperti Tata Cara Yang Dari Awal Saya Sampaikan Nah Baru Kemudian Nanti Setelah Satu Dua Bulan Atau Mungkin Tiga Bulan Baru Kemudian Kita Semprot Dengan Kulitok Begitu Pak Kes Wantong Ya Untuk Tanaman Coklat Ya Kalaupun Nanti Ini Teman-teman Masih Pengen Ada yang Pertanyaan Boleh WA Ke Saya Boleh WA Ke Saya Mungkin Yang Belum Kenal Dengan Saya Nama Saya Adrien Dukroho Jadi Mungkin Saya Lupa Untuk Memberikan Nama Saya Yang Menyampaikan Nama Saya Nama Saya Adrien Dukroho Nomor WA Maupun Telepon Saya Di 0811 279 2002 Ya Jadi Kalau Misalnya Pertanyaan Di Sini Mungkin Belum Terjawab Dengan Saya Atau Mungkin Ada Pertanyaan Yang Lain Boleh WA Ke Saya Boleh Telepon Ke Saya Pada Saat Tentu Saya Saya Pas Lagi Senggang Ya Karena Kadang-kadang Ada Tamu Dan Sebagainya Tapi Saya Akan Berusaha Untuk Menjawab Teman-teman Semua Ya Ini Untuk PO Elis Erlangga Untuk Pengaplis Kasian PO Dan PO Sekah Aih Ketumpuk-tumpuk Nih Gimana Nih Nggak Mau Naik Nggak Mau Turun Yaudah Yang Penting Pada Tanaman Badi Untuk Free Top Ini Bisa Masuk Di Usia 32 Sampai 35 Hari Kita Semburkan Seperti Pada Apa Namanya Penggunaan Power Nutrisi Bukan Enggak Untuk Tanaman Bawang Merah Ya Masuknya Sama Ya Masuknya Sama Seperti Masuknya Power Nutrisi Ya Itu Di Usia Kurang Lebih Sepertiga Atau Lebih Dikit Ya Masuk Ya Seperti Itu Kurang Lebih Sekitar Ya Satu Bulanan Ya Kurang Lebih Kurang Dari Tujuan Disitu Ya Kemudian Untuk Tanaman Coklat Tadi Pak Kiswanto Sudah Ini Sudah Saya Jawab Ya Bisa Dicampur Dengan Fungisida Sudah Saya Jawab Ya Ya Ada Beberapa Yang Masih Ya Bisa Ya Boleh Pak Eko Ya Ya Mungkin Ada Tabu Lampot Ya Bu Ririn Freetop Ya Ini cukup Bagus Pada Tanaman Tabu Lampot Namun Ini Kan Mendekati Musim-musim Kemarau Ya Jadi Untuk Tanaman Tabu Lampot Materi Ini Mungkin Barangkali Di Bulan Agustus Untuk Google Meet Yang Sudah Bergabung Dengan Teman-teman Grupnya Nanti Insyaallah Bulan Agustus Saya Google Meet Di Apa Namanya Di Google Meet Ya Bulan Agustus Jadi Tema Di Bulan Agustus Adalah Tabu Lampot Yaitu Pada Tanaman Tabu Lampot Ya Untuk Bulan Agustus Ini Memang Cocok Sekali Dengan Menggunakan Freetop Ini Cocok Sekali Jadi Selain Kita Tentang Tanam Medianya Tentu Saja Freetop Ini Untuk Membantu Kerontokan Daripada Biasanya Buah Ya Kemudian Biasanya Tanaman-tanaman Itu Apa Namanya Kurang Ataupun Sulit Berbuah Ataupun Sebagai Starter Ya Kita Bisa Gunakan Dengan Freetop Ini Karena Freetop Ini Kan Lebih Ringkas Dan Ringan Ya Lebih Mudah Ya Ya Kemudian Ada Beberapa Yang Tanya Lagi Hingga Monggo Silahkan Untuk Tanaman Lada Bagusnya Pak Apa Bagusnya Dua-duanya Bisa Dipakai Yang pertama Adalah Untuk Penyemprotan Setelah Nanti Masa Panen Ya Kemudian Kita Semprotkan Freetopnya Juga Waktu Masuk Vegetatifnya Jadi Dua-duanya Ini Pada Tanaman Lada Bisa Kita Gunakan Ya Kemudian Kemudian Ya Tiga produk Kalau Boleh tahu Apa-apa Tadi Dada Sampaikan Ya Banyak Alternatif Yang Bisa Kita Gunakan Dengan Produk-produk NASA Ini Yang Pertama Dari Awal Pertama Kita Berdiri Adalah POC NASA Sama Hormonik Kemudian Muncul Yang Namanya Green Star Jadi POC NASA Kemudian Green Star Kemudian Penyemprotan Yang Lagi Adalah Green Star Plus Hormonik Nah Sekarang Kita Muncul Yang Namanya Biang Subur Alami Atau BSA Tiga Yang Pertama Ini Adalah Bentuknya Yang Dua Pertama POC Sama Hormonik Adalah Bentuknya Cair Kemudian Green Star Juga Bentuknya Serbuk Bentuknya Serbuk Perbedaannya Adalah Green Star Tidak Perlu Direndam Sementara BSA Masih Perlu Direndam Kemudian Yang Khususus Untuk Tanaman Buah Untuk tanaman Buah Kita Berikan Yang Namanya Free Top Sebagai Pendamping Power Nutrisi Dua 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 Kalau Pas kita Semprot Ternyata Masih Ada Sisa Masih Bisa Digunakan Masih Ya Masih Bisa Ya Oke Ini Pertanyaan Pertanyaannya Ini Bunda Dinaran Free Top Bisa untuk Kocor Saya Sampaikan Bahwa Free Top Ini Efektif Pada Daun Jadi Sebaiknya Kita Semprotkan Dikocor Bisa Bisa Tetapi Cocoknya Adalah Disemprotkan Melebatkan Dan Membesarkan Umbi Kentang Bisa Bisa Tetapi Nanti Tolong Usianya Karena Saya juga Pernah Menanam Kentang Saya Pernah Dikomplet Kenapa Karena Saya Memberikan Power Nya Dari Awal Kalau Kita Memberikan Power Nutrisi Pada Waktu Itu Dari Awal Maka Nanti Akan Keluar Bunganya Padahal Kalau Keluar Bunganya Maka Umbi Kentang Kecil Atau Jadi Rindil Maka Sebaiknya Kalau Kita Memberikan Power Nutrisi Atau Freetop Ini Sebaiknya Setelah Satu Bulan Ke Atas Setelah Satu Bulan Ke Atau Setelah Fase Generatif Atau Pengisian Umbi Jadi Kita Semprotkan Setelah Di atas Satu Bulan Kita Semprotkan Kalau Untuk Tanaman Sawit Gimana Pak Untuk Sawit Kita Pak Di Pembibitannya Maupun Di Tanaman Yang Masih Kecil Di TBM Tanaman Belum Menghasilkan Kita Semprotkan Aja Biang Subur Alami Ini Kita Semprotkan Yang Ini Aja Tapi Kalau Nanti Tanamannya Sudah Tinggi Ya Sudah Tinggi Ya Bisa Kita Gunakan Dengan Super Nasa Ataupun Grandul Kalaupun Nanti Sudah Kearah Buah Berarti Kita Kita Bisa Pake Power Ya Untuk Tanaman Sawit Untuk Nangka Tabu Lampot Ya Sama Pak Panggabean Bu Panggabean Ya Bu Panggabean Sama Untuk Tanaman Tabu Lampot Tentu Saja Setelah Nanti Kita Pangkasi Dulu Tanamannya Baru Kemudian Kita Masukkan Apa Namanya Fruit Top Ini Kita Semprotkan Ya Kita Semprotkan Ya Nah Tadi Dosisnya Sudah Saya Sampaikan Kurang Lebih Sekitar 2 Gram Per Liter Air Ya Atau Sepertiga Sendok Atau Setengah Sendok Peres Ya Bukan Munjung Ya Ini Kita Semprotkan Ya Terima Kasih Pak Eko Itu Nomor Saya Nomor Saya Adalah 811 279 2002 Ya Tadi Sudah Saya Ulangi Mungkin Bisa Ditulis Di situ Ya Nanti Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Masih Berkaitan Dengan Produk Produk NASA Di Tanaman Perkebunan Boleh Juga Kita Nanti Diskusi Bersama Sama Ya Bedanya Fruitop Sama Greenstar Ya Kalau Fruitop Itu Langsung Kita Pakai Bisa Ya Tapi Kalau Untuk Greenstar Mohon Maaf Kalau Untuk Greenstar Kita Semprotkan Langsung Bisa Tetapi Untuk Fruitop Ini Kami Sarankan Direndam Dulu Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Ya Itu Bedanya Ya Kalau Bentuknya Kurang Lebih Sama Ya Ini Warnanya Lebih Biru Birunya Biru Cantik Ya Biru Biru Laut Kurang Lebih Seperti Itu Ya Oke Terima Kasih Mas Ipeng Ya Semoga Sukses Selalu Di Makassar Ya Kini Kita Kepengin Untuk Tanaman Strawberry Pakai Fruitop Ya Boleh Pakai Fruitop Jadi Nanti Setelah Fase Sekali Lagi Saya Sampaikan Untuk Pembukaan Fruitop Ini Kita Menggunakan Dengan Cara Disemprotkan Setelah Direndam Terlebih Dahulu Baru Kemudian Kita Semprotkan Di Masa Generatif Ya Jangan Sekali Sekali Disemprotkan Mulai Dari Awal Tanam Misalnya Begini Saya Juga Pernah Dikomplain Seseorang Karena Waktu itu Beliau Menanam Tomat Ya Waktu itu Fruitop Belum Ada Menanam Tanaman Tomat Semua Tanaman Tomat Begitu Sudah Mulai Keluar Daunnya Maka Dipengen Cepat Supaya Buahnya Cepat Banyak Hasilnya Cepat Banyak Dan Dapat Hasilnya Banyak Maka Di Awal Tanam Dia Juga Menggunakan Dengan Power Nutrisi Tanaman Masih Di bawah Kurang Lebih Seminggu Ya Digunakan Power Beli Ini Bapak Ibu Lebih Kesil Daripada Bapak Ini Tapi Sudah Keluar Yang Namanya Buahnya Apa yang Terjadi Maka Tanamannya Dia Jatuh Karena Belum Kuat Maka Saya Ransah Ya Kuatkan Dululah Vegetatifnya Akar Batang Daunnya Ya Dengan Super Nasa Granul Ataupun Dengan Super Nasa Dengan Kocoran Dulu Kalau Pada Tanaman Cabai Ya Kalau Tanaman Cabai Kurang Lebih Sekitar Dua Bulan Sekitar Dua Bulan Baru Kita Semprotkan Dengan Free Top Ini Setelah Dua Bulan Ditunggu Google Meet Silahkan Saya Siap Untuk Google Meet Beberapa Jadwal Sudah Saya Dapatkan Jadi Nanti Biasanya Sehari Kamis Tapi Ada Beberapa Hari Kamis Yang Sudah Terisi Ya Silahkan Dengan Teman Teman Yang Tertarik Untuk Google Meet Ya Pak Amiruddin Menanyakan Fiternah Belum Ada Kabar Ada Kabarnya Mudah Mudahan Lebih Cepat Makin Lama Makin Mendekati Hari Hari Jadikan Makin Cepat Tapi Pastinya Itu Yang Saya Belum Tahu Saya Belum Tahu Persisnya Mudah Mudah Cepat Supaya Segera Hadir Oh Ya Ini Sudah Di Ulang Lagi Dengan Apa Namanya Pak Eko Untuk Nomor WA Saya Andai Kata Nanti Pengen Bertanya Lagi Free Top Untuk Buah Naga Nih Puria Savitri Ya Oke Untuk Buah Naga Ya Setelah Nanti Dipanen Bu Setelah Nanti Dipanen Keluar Bunganya Setelah Keluar Bunganya Maka Bisa Kita Setelah Semprot Kita Semprot Keluar Bunganya Mungkin Buahnya Sudah Ukuran Kurang Lebih Sepertiga Dari Ukuran Aslinya Bisa Kita Semprotkan Disitu Atau Sebelum Berbunga Ya Sebelum Kita Mengeluarkan Bunganya Maka Sebaiknya Kita Semprot Ya Ya Gitu Puria Untuk Tanaman Ubi Cilembu Sebaiknya Umur Berapa Saya Sarankan Tadi Cara Menghitungnya Ya Saya Menghitungnya Adalah Umur Ubi Berapa Umur Buah Naga Berapa Ya Pada Fase Buah Sampai Tidaknya Itu Lewatin Sekitar Dua Tiga Harinya Baru Semprotkan Dengan Fruit Top Ini Jadi Caranya Kurang Lebih Menghitungnya Adalah Seperti Itu Karena Yang Pertama Adalah Setelah Sepertiga Maka Dia Akan Mulai Masuk Kegeneratif Setelah Masuk Kegeneratif Maka Dia Akan Mengisi Pemasakan Buah Ataupun Daging Ya Jadi Kurang Lebih Pembagiannya Seperti Itu Jadi Hari Apa Namanya Umurnya Berapa Mari Sama-sama Kita Menghitung Kalau Jumlah Tanaman Saya Rasa Cukup Banyak Tetapi Nanti Dihitungnya Adalah Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Tanaman Tanaman Yang Semusim Atau Sekali Tanam Diambil Hasilnya Ya Pada Tanaman Padi Tadi Dada Sampaikan Bahwa Usia Padi Saya Ambil 90 Hari Maka Pemberiannya Free Top Ini Seperti Dengan Power Nutrisi Adalah Umur Sekitar Kurang Lebih 32 35 Hari Bukan Di Awal Tanam Bukan Di Tengah Tengah Bukan Di Akhir Jadi Kurang Lebih Sepertiganya Frui Top Ini Diberikan Atau Power Nutrisinya Diberikan Atau Frui Top Ini Disemprotkan Di Kurang Lebih Sepertiga Lewat Sedikit Dua Tiga Harinya Untuk Tanaman Hidroponik Cocoknya Pak Apa Saya Cenderung Menggunakan Dengan Biang Subur Alami Ini Atau Kalau Menggunakan POC Nasa Sama Hormon Bisa Menggunakan Ini Dengan Catatan Setengah Dosis Setengah Dosis Ini Mungkin Materi Saya Kalau Mungkin Di Hidroponik Adalah Di Google Meet Nanti Di Bulan Bulan September Ada Beberapa Cara Hidroponik Ada Sembilan Cara Hidroponik Tetapi Kalau Masih Menggunakan Abmix Abmix Setengah Dosis Setengah Dosis Jadi Ada Cairan Yang Namanya Abmix Sebagai Pupuk Makronya Dan Ada Pupuk Nasanya POC Nasa Maupun Hormonnya Juga Setengah Dosis Nah Biang Subur Alami Ini Juga Setengah Dosis Jadi Kalau Tadi Menggunakan Satu Tutup Dalam 3 Liter Maka Ini Satu Tutup Untuk 6 Sampai 7 Liter Katakanlah Kita Sampai 10 Liter 1 Ember Cukup Sedikit Nah Itu Disemprotkan Secara Berkala Di situ Untuk Tanaman Hidroponik Jadi Dosisnya Hanya Setengah 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 Abmix Setengah BSA Atau Setengah POC Nasa Dan Hormonik Untuk Tanaman Hidroponik Kalau Tidak Nanti Kebakar Tanamannya Jadi Gosong Atau Layu Kemudian Power Nutrisi Sebelum Dikasi Direndam Dulukah Bisa Direndam Ambil Pupuk Yang Kita Berikan Secara Langsung Walaupun Power Nutrisi Atau Super Nasa Ini Ataupun Nanti Biang Subur Alami Dan Fulitop Ini Sifatnya Ionik Tetapi Harus Dicampur Dengan Air Terlebih Dahulu Nah Ada Beberapa Teman Di Lapangan Kalau Aku Pengen Agak Cepat Rangsangan Super Nasa Maupun Power Nutrisinya Maka Direndam Semalam Ya Kalau Biang Subur Alami Ini Direndam Kurang Lebih Satu Minggu Ini Satu Minggu Nah Kalau Super Nasa Maupun Power Nutrisi Ini Kalau Misalnya Digunakan Dan Memberikan Reaksi Yang Agak Lebih Cepat Maka Biasanya Direndam Hanya Sekitar Satu Hari Maka Paling Lama Dua Hari Ya Ya Itu Seperti Itu Iya Ini Iya Kalau Bicara Paket Ini Semuanya Bisa Dipakai Iya Ibu Anis Kalau Tanaman Jahe Dan Kapulaga Baiknya Pakai Apa Ya Semuanya Bisa Dipakai Ya Semuanya Bisa Dipakai Tapi Karena Jahe Dan Kapulaga Ini Kan Bisa Diambil Ubinya Kapulaga Diambil Buahnya Ya Jadi Ada Kesaksian Di Youtube Untuk Kapulaga Jadi Ibu Bisa Lihat Disitu Menggunakan Power Untuk Jahe Juga Masih Menggunakan Untuk Jahe Kalau Jahenya Memiliki Nilai Yang Tinggi Nilai Ekonomi Yang Tinggi Seperti Jahe Merah Misalnya Maka Kita Bisa Sarankan Ada Super Nasa Beda PUC Nasa Maupun Harmonik Atau Bisa Kita Menggunakan Dengan Yang Supur Alami Ini Kita Kocor Dan Kita Semprotkan Kalau Untuk Jahe Berarti Nanti Kira-kira Sudah Mendekati Mau Pengisian Kebuah Generatif Fase Generatifnya Masuk Masa Kita Bisa Berikan Kita Semprotkan Dengan Namanya Freetop Ini Ya Oke Kebun Karet Sudah Pernah Kebakar Haji Ernawati Hingga Ibu Umurnya Berapa Ya Bu Saya Nggak Ngerti Tetapi Kalau Pakai Karet Pakai Karet Ya Sudah Punya Apa Namanya Sudah Diambil Getahnya Saya Sarankan Bisa Menggunakan Dengan Super Nasa Granul Ya Kurang Lebih Sekitar Antara 5 Hektarnya Ya Ini Dirutinkan Setahun 3 Kali Ya Atau Menggunakan Dengan Super Nasa Ya Apalagi Kalau Sudah Terbakar Seperti Itu Super Nasa Kita Berikan 6 Sampai 9 Kilo Per Hektarnya Ya 6 Sampai 9 Kilo Per Hektarnya Setahun 3 Kali Plus NPK Tentu Saja Begitu Ibu Kemudian Iya BSA Bila Dimenpati Oh Sebaiknya Tidak Untuk Keternak BSA Ini Barangkali Mirip Dengan POC Nasa Sama Hormon Cara Aplikasinya Tetapi Untuk Aplikasi Untuk Keternak Sementara Ini Belum Kami Sarankan Karena Pakainya Adalah POC Nasa Sama Hormonik Kalau Untuk BSA Belum Kita Sarankan Untuk Viterna Untuk Penganti Viterna Jadi Mas Ibank Untuk POC Nasa Sama Hormonik Penganti Viterna Tetapi Kalau Rumput Mohon Maaf Sekali Lagi Untuk PT Natural Nusantara Kita Belum Mengeluarkan Yang Namanya Racun Rumput Bisa Dicampurkan Dengan Apa Ini Tadi Pertanyaannya Iya Pertanyaan Makin Banyak Ya Boleh Nanti Saya Jawab Satu Per Satu Atau Mungkin Nanti Ada Yang Terlewat Bisa Menanyakan Langsung Ke Saya Atau Saya Jawab Di Sini Iya Terima Kasih Atas Waktunya Juga Ini Kita Masih Sekitar Ya Kurang Lebih Sekitar 5 Menit Lagi Kita Nanti Tutup Tetapi Kalau Masih Ada Pertanyaan Pertanyaan Nanti Bisa Saya Jawab Atau Untuk Yang Lainnya Untuk Tanaman Pinang Bagaimana Pak Aplikasinya Kalau Pinangnya Masih Tanaman Pinangnya Masih Rendah Ya Masih Di bawah Masih Pembibitan Dan Namanya Yang Sudah Diambil Produksinya Saya Sarankan Untuk Menggunakan Granul Atau Super Nasa Plus Nanti Dengan Menggunakan Power Nutrisi Jadi Tergantung Dari Keinginan Bapak Untuk Mengambil Pinangnya Kalau Diambil Pinangnya Kita Pakai Power Nutrisi Kalau Untuk Nanti Mendekati Musim Kemaruh Dan Sebagainya Ini Bisa Ditambah Dengan Super Nasa Ya Untuk Padi Ya Tadi Datak Sampaikan Bu Mulik Nasa Jember Ya Secara Umum Ini Bisa Menghentikan Pilsin Nasa Maupun Hormon Direndam Dulu Selama Seminggu Nanti Diambil Kurang Lebih Sekitar 2 Sampai 3 Tutup Per Liternya Untuk Apa Namanya Satu Tutup Untuk Sekitar 2 Sampai 3 Liter Nanti Satu Tengki Bisa Sekitar 4 Atau 5 Kurang Lebih Disitu Kita Semprotkan Diusia 15 30 Dan 45 Hari Itu Untuk Tanaman Padi Oke Ini Cukup Banyak Yang Bertanya Saya Tidak Bisa Menjawab Satu Per Satu Mohon Maaf Ini Karena Waktunya Juga Tetapi Nanti Bisa Ditanya Nanam Sayur Prokol Prokol Itu Apa Ya Bu Mulik Saya Untuk Mengatasi Keriting Pada Capek Ini Mohon Mah Pak Martin Banam Tuan Kami Masih Kendala Yaitu Di Perizinan Jadi Kami Mohon Izin Untuk Tidak Apa Namanya Menjawab Pertanyaan Bapak Karena Ini Berkaitan Dengan Barangkali Penyakit Ataupun Hama Karena Kita Hampir Semua Pestisida Maupun Fungisida Hayati Kami Ini Kita Masih Belum Ada Penggantinya Jadi Sementara Ini Kami Belum Bisa Menjawab Ya Belum Bisa Menjawab Pertanyaan Untuk Hama Dan Penyakit Tapi Kalau Untuk Hal-hal Yang Sementara Yang Sebagainya Bisa Untuk Tanaman Fruit Apakah Setelah Keluar Bunga Ya Untuk Tanaman Cabai Kami Sarankan Setelah Dua Bulan Ya Sederhananya Setelah Dua Bulan Baru Boleh Digunakan Dengan Fruit Ini Sama Dengan Penggunaan Power Nutrisi Ya Biasanya Setelah Dua Bulan Ya Setelah Kocoran Yang Keempat Jadi Karena Kocoran Biasanya Dua Minggu Sekali Untuk Super Nasanya Kocoran Yang Kelimanya Baru Pakai Dengan Power Nutrisi Plus Semprot Dengan Fruit Top Jadi Setelah Batangnya Berkayu Ya Setelah Bagian Bawahnya Itu Berkayu Kurang Lebih Sekitar 10 Centian Begitu Baru Kita Bisa Gunakan Dengan Fruit Top Ini Untuk Tanaman Cabai Elnur Aini Ya Betul Pak Bayu Bu Bayu Pak Bayu Untuk Pemakaian Pupuk Organis Tergantung Dari Umur Ya Untuk Tanaman Buah Ya Kalau Untuk Tanaman Buah Maka Melihat Umurnya Tetapi Kalau Untuk BSA Untuk BSA Ini Seperti POS Nasa Sama Hormon Disemprotkan Setelah Berdaun Tiga Ke Atas Nah Ini Setelah Berdaun Tiga Ke Atas Baru Kita Bisa Semprotkan BSA Ini Kalau Untuk Umur Tadi Ya Ini Adalah Penggunaan Free Top Jadi Ini Berbeda Ini Khusus Untuk Tanaman Buah Ini Seperti Pupuk Biasa Seperti Pupuk Cair Biasa Hanya Ini Adalah Pupuk Serbu Yang Dicairkan Ya Oke BVRnya Ditunggu Ya Saya Juga Nunggu Banget Ya Karena Saya Juga Di Lapangan Kadang Membutuhkan Yang Namanya Glio Yang Namanya BVR Tetapi Ya Mohon Maaf Sekali Lagi Produk Ini Banyak Dinanti Oleh Penggemar Organik Organik Di Seluruh Indonesia Karena Ini Adalah Memiliki Kandungan Yang Cukup Luar Biasa Katakanlah Glio Itu Kandungannya Cukup Luar Biasa 10 Pangkat 15 Gram Sporan Ya Itu Tertinggi Di Indonesia Dan Kita Pernah Mendapatkan Boleh Dibilang Penghargaan Kalau Begitu Ya Dan Mencampurkan Dua Jenis Bahan Alami Ada Disitu Ada Glio Kladium Dan Tricoderma Dua Jenis Jamur Yang Bersamaan Yang Ada Di Dalam Satu Kemasan Cuman Karena Mungkin Alasan Alasan Perizinan Hanya Diizinkan Yang Ditulis Cuma Satu Tapi Enggak Masalah Yang penting Adalah Ada Kemanfaatannya Disitu Tentang Glio Yaitu Glio Ini Biasanya Warnanya Warnanya Sedikit Putih Agak Keputih Putian Sementara Tricoderma Warnanya Hijau Pada Saat Glio Tidak Mampu Untuk Menyerang Maka Glionya Akan Menyerang Ketanaman Atau Melawan Jamur Yang Ada Jadi Kalau Nanti Yang Bergembang Warnanya Putih Berarti Glionya Yang Bergembang Atau Nanti Biasanya Pada Tanah Tanah Yang Asam Maka Tricodermanya Yang Akan Maju Kalau Membasmi Semut Ya Ini Tadi Saya Katakan Tadi Kalau Masih Ada Pestona Bisa Disemprot Dengan Pestona 10 Tutup Plus Dengan Air Tembakau Yang Sudah Direndam Kurang Lebih Satu Minggu Jadi Karena Apa Namanya Produk Kita Pestona Juga Masih Dalam Proses Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Mohon Ditunggu Mohon Bersabar Eka Kartika Ya Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Teman Teman Semua Ya Nanti Kita Bisa Diskusi Lagi Ya Baik Di Facebook Atau Mungkin Nanti Di Google Meet Ya Mudah Mudah Hari Ini Kita Bisa Memberikan Manfaat Buat Teman Teman Semua Mudah Mudah Produk Baru Ini Bisa Diterima Ya Oleh Teman Teman Semua Baik Konsumen Maupun Teman Teman Distributor Semuanya Semoga Tanamannya Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Kita Terima Kasih Teman Teman Semua Yang Telah Melihat Youtube Video Ini Ya Mudah Mudah Bisa Memberikan Manfaat Yang Baik Untuk Kita Semuanya Dan Terima Kasih Lain Waktu Kita Ketemu Lagi Dan Semangat Pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Facebook Nidop Tregnis ось An H